Dalam menghadapi peralihan musim dari kemarau ke penghujan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif. Salah satu potensi resiko yang sering terjadi selama peralihan musim ini adalah korsleting listrik. Korsleting listrik dapat menjadi ancaman serius, terutama ketika hujan mulai mengguyur setelah periode kemarau. Damkar pun mengingatkan masyarakat untuk memastikan instalasi listrik di rumah masing-masing dalam kondisi baik. Selain itu, Damkar Parepare juga mengingatkan pentingnya bagi masyarakat untuk selalu menjaga keamanan selama musim peralihan ini. Jadi khusus untuk peralihan musim ini dari El Nino sampai ke musim hujan ini, selain dari apa namanya, untuk penyebab dari listrik, strom, itu diusahakan diantisipasi karena air dengan strom itu bisa senyawa. Jadi bisa menunjuk terjadinya korslet, terutama berada di Kabul. Kemudian di masa musim hujan ini, yang perlu diantisipasi ini adalah kewaspadaan masyarakat Kota Parepare terkait dengan penanganan banjir. Kami dari Dinas Pemadang Kebakaran Kota Parepare, di bawah instruksi Bapak DJ Wali Kota, itu kami bersineri dan kolaborasi dengan teman-teman dari BPUBD, Bapak Sarnas dan Tadana untuk melakukan penanggulangan atau evaluasi dalam hal penanganan bencana, baik kebakaran maupun bencana lainnya. Terima kasih telah menonton!